Saudara, ada sejumlah pemilik klub dan juga selebritas yang mendukung Erick Thohir maju di Bursa Ketua Umum PSSI. Ini dia di antaranya, saudara. Salah satu nama pemilik klub Liga 1 yang mendukung Erick Thohir adalah selebritas dan juga pengusaha Raffi Ahmad. Raffi Ahmad saat ini diketahui sebagai pemilik Rans Nusantara FC, klub yang bertarung di Liga 1. Kemudian, saudara, ada juga nama Atta Halilintar. Konten kreator ini diketahui merupakan pemilik klub dari Bekasi FC yang saat ini terimbas penghentian Liga 2. Kemudian, selanjutnya ada nama Kaesang Pangarep. Putra Bungsu Presiden Jokowi ini bukan hanya mendukung Erick menjadi Ketua Umum PSSI, tapi juga sudah lebih dahulu menjalin kerjasama dengan Erick Thohir menjadi pemilik Persis Solo yang kini bertarung di Liga 1. Sebelum Erick Thohir, orang yang pertama yang resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PSSI adalah Lanyala Mataliti. Ketua DPDRI itu menyerahkan sejumlah berkas persyaratan di kantor PSSI Jakarta pada Jumat lalu. Lanyala sebelumnya pernah menjadi Ketua Umum PSSI periode 2015 hingga 2016. Saya terpanggil karena sudah waktunya kami melihat bahwa sudah waktunya saya harus membayar hutang saya. Yang dulu saya diberi amanah oleh anggota PSSI, para voter dari 1994 itulah akhirnya saya sekarang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Mantan Sekjen PSSI Ratu Tisya ikut meramaikan bursa pencalonan pimpinan PSSI. Siang tadi Ratu Tisya menyerahkan berkas pendaftaran calon Wakil Ketua Umum PSSI. Tisya mengatakan pencalonannya didukung sejumlah pemilik suara di PSSI. Ratu Tisya sebelumnya merupakan Sekretaris Jenderal PSSI di masa kepemimpinan Edy Rahmayadi. PSSI saat ini tengah menggelar kongres biasa. Salah satu agenda dalam kongres ini yaitu pembentukan komite pemilihan dan komite pemilihan banding. Dalam pidatolnya, Ketua Umum PSSI kembali menyinggung soal tragedikan juruhan. Saya tanggap terpukul berduka atas kejadian yang telah menewaskan ratusan saudara kita pencipta sepak bola di Kanjuruan Malang. Kita sepakat untuk ke depan tidak ada lagi kejadian yang memakan korban nyawa. Mari kita jadikan sepak bola sebagai olahraga pemersatu dan olahraga menyenangkan. Setelah pendaftaran calon Ketua Umum PSSI, apalagi tahapan yang harus dilalui hingga nanti pemilihan, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV adalah Taufik Riyadi. Selamat petang Taufik. Apa saja Taufik nanti tahapan yang dilalui oleh para calon setelah pendaftaran Taufik? Ya, rahmatan juga saudara, rencananya untuk calon, ketua umum PSSI, wakil ketua umum dan juga eksko PSSI untuk periode 2023 dan juga 2027 nantinya akan ditentukan oleh Komite Pemilihan dan juga Komite Banding Pemilihan yang akan ditentukan pada hari ini pada Kongres Biasa PSSI di Hotel Sultan Jakarta. Rencananya saudara untuk tahapan-tahapan selanjutnya masih belum kita ketahui, karena seperti yang kita ketahui bahwa pada hari ini Kongres Biasa masih atau sedang berlangsung. Setelah sebelumnya, pada pukul 1 siang maksud kami, Kongres Biasa ini sudah dibuka oleh Ketua Umum PSSI, lalu Muhammad Iryawan, Ketung Koni Pusat, dan juga Menpora Zainuddin Amali. Hingga saat ini Kongres Biasa PSSI masih berlangsung dengan beberapa agenda seperti laporan kegiatan keuang, laporan kegiatan, lalu laporan keuangan untuk tahun 2022, lalu ada hasil audit keuangan 2021 dan juga rekomendasi program untuk tahun 2022. Dan tentunya yang ditunggu-tunggu adalah Komite Pemilihan dan juga Komite Banding Pemilihan yang akan diumumkan pada Kongres Biasa pada hari ini. Untuk bursa calon atau nama-nama siapa yang akan menjadi Ketua Komite Pemilihan dan juga Ketua Komite Banding Pemilihan masih dirahasiakan oleh PSSI, namun beberapa hal yang lalu diketahui bahwa dari klub Persibai Surabaya dan juga Persi Solo mengajukan nama Kaisang Pangarap sebagai Ketua Komite Pemilihan dan juga Komite Banding Pemilihan. Rahmat. Taufik, dua kandidat sudah mendaftar, Eitohir dan Lanyala Mataliti. Seperti apa peta kekuatan mereka? Taufik. Ya Rahmat dan juga Saudara, untuk saat ini seperti yang kita ketahui bahwa pada hari Minggu, pada Minggu pagi tadi Erick Thohir resmi mendaftarkan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 dan juga 2027. Dan juga PSSI Erick Thohir didampingi oleh sejumlah nama besar seperti Dirut Persi Solo, Kaisang Pangarap, lalu juga ada chairman dari Rant FC Raffi Ahmad, lalu ada juga owner dari Bekasi City FC atau Halalintar yang mengklaim bahwa saat ini pihak Erick Thohir sudah mengklaim atau mendapatkan dukungan 60 voters Sedangkan untuk kompetitornya, yaitu Lanyala Mati yang mendaftarkan sebagai Ketua Umum PSSI pada hari Jumat yang lalu diketahui bahwa Lanyala pada hari Jumat mendapatkan dua dukungan yang pertama dari Asprofi Jawa Timur dan juga dari Klub Persala Lamongan Taufik, jadi kapan pemilihan calon Ketua Umum PSSI dilaksanakan? Untuk pemilihan Ketua Umum PSSI rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023 setelah sebelumnya kita ketahui bahwa pemilihan dari Ketua Umum PSSI yang akan dilaksanakan pada Kongres 2 Kebiasa PSSI sebelumnya direncanakan pada bulan Maret sehingga dipercepat pada tanggal 16 Februari 2023 hal itu dikutip langsung dari Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi Sedangkan untuk pendaftaran dari calon Ketua Umum PSSI lalu Wakil Ketua Umum PSSI dan juga Exko PSSI saat ini masih dibuka sampai besok pukul 6 sore di kantor PSSI tentunya kita masih mungkin saja bertambah siapa saja calon-calon Ketua PSSI siapa juga Wakil seperti yang diketahui pada hari ini calon Wakil Ketua Umum Ratu Tisya sudah mendaftarkan sedangkan untuk nama-nama Exko masih belum ada yang mendaftar patut kita tunggu siapa saja nama-nama yang akan meramaikan Bursa Calon Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI dan juga Sekretaris Exko PSSI Baik, terima kasih Taufik Riyadi untuk laporan Anda selamat menikmati